Hai Oke kali ini saya memberikan tutorial cara penyambungan konektor fiberoptik ya tanpa menggunakan alat stripper dan lain-lain tanpa menggunakan alat bantu ya cukup modal cuter aja sudah bisa Oke simak videonya sebesar ya biar paham untuk cara ini tidak cocok untuk yang teman-teman memakai server OLT ya cara ini cocok untuk yang main converter atau HDT karena cara ini tidak memakai cara potong atau stripper cukup modal cuter aja sudah bisa hai oke caranya seperti ini ya ini ada kabel bekas ISPSU bukan jenis GTDH ya kita ukur kita sesuaikan ya dan kita potong nah seperti ini diusahakan cuternya yang baru ya yang tajam digores-gores sedikit seperti ini ya dan terus ditarik nah seperti ini setelah ketarik kita bersihin untuk dalamannya yang berwarna putih nah seperti ini ya jadi cara ini bisa diterapkan buat teman-teman yang masih memakai HTB atau converter kalau memakai OLT itu tidak berlaku ya takutnya itu redamannya itu besar nah ini cuma yang menggagul teraja sudah bisa ya oke kita rapiin dan setelah selesai kita masukkan ya di sini saya juga tanpa memakai alkohol juga gak masalah yang penting pancaran lasaknya itu stabil alias terang oke kita langsung masukkan ya setelah dibersihin cuma modal cuter atau cutter ya tanpa alat-alat yang lain kita kira-kira aja kalau sudah mentok kita tutup kita kunci nah seperti ini dan kita kunci oke yang satunya sudah selesai ya tinggal di ujungnya kita coba aja pakai center apakah cahayanya tembus ya oke saya coba dulu saya center-center ini kapunya ada di dalam saya potong dulu di sini dua core teman-teman karena ini kabel bukan VTTH ya ini kabel bekas fiber bekas dari SL home atau CBN jadi dua core satu selim dua core satu core saya potong karena enggak saya pakai ya saya pakai yang satu aja kita potong lagi seperti tadi pelan-pelan jangan sampai terkutus untuk kacanya ya nah seperti ini kita coba center ini ya cahayanya tembus oke kita bersihin dan kita pasang tadi connectornya catatan puternya harus tajam dan nanti saya langsung coba pakai HPT seperti alat-alat mengecek kerjaman ya nggak harus karena ini saya nggak memakai OLD di rumah saya cuma memakai HPT dan untuk ujungnya kita ratakan ya dengan kuku atau dengan gunter nggak masalah kita ratakan dan pasang konektornya dan pasang konektornya kalau sudah merasa mentok kita langsung kunci nah seperti ini kalau sudah mentok kita langsung kunci biar nggak berubah-berubah ya dan saya akan langsung tes dengan converter atau HBT konektornya ini kabel kepanjangannya sekitar 10 meteran ini oke saya coba yang akan center oke bagus ya tembus untuk cahayanya nah seperti ini bagus ya tanpa menggunakan alat-alat bantu stripper dan lain-lain oke saya coba ke HPT teman-teman ya apakah konek apa nggak oke untuk kedua HPT ini sudah menyala ya saatnya dicoba bismillah apakah berhasil ya nah ini perhatikan untuk LED-nya masih belum menyala ya saya cancap oke menyala ya berarti berhasil teman-teman saya coba cabut lagi oke mati saya pasang lagi oke menyala ya berarti ini berhasil teman-teman ya Tapa menggunakan alat bantu stripper alat bantu potong dan alat redaman bisa memasang konektor fiberoptik ya cuma memodal cutter saja dan bantuan gunting gunting nggak seberapa ya cuma cutter saja saya coba lagi untuk mencabutnya mati saya tancap lagi menyala oke sudah berhasil teman-temannya semoga bermanfaat sampai jumpa